Tuhan Yesus taat sama ibunya namanya Ibu Maria Ceritanya diambil dari Yohanes 2 ayat 1-11 Perkawinan di Kana Pada suatu hari ada pesta pernikahan di sebuah kota yang bernama Kana Tuhan Yesus dan Ibu Maria serta murid-muridnya juga diundang dalam perjamuan itu Banyak tamu-tamu yang berdatangan Mereka bersukaria di pesta yang penuh dengan makanan dan minuman itu Tetapi tiba-tiba terjadi keributan di dapur Ternyata para pelayan lagi kebingungan karena mereka kehabisan minuman anggurnya Hal ini membuat malu kalau sampai diketahui oleh para tamu Pada waktu itu Maria Ibu Yesus melihat kejadian itu dan segera memanggil Yesus Dengan tujuan supaya Yesus menolong mereka Maria Ibu Yesus segera memanggil para pelayan-pelayan dan berkata kepada mereka Supaya menuruti semua perkataan Yesus Di situ ada enam tempayan kosong dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Untuk mengisinya dengan air biasa hingga penuh Para pelayan yang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa Segera melakukan apa yang dikatakan Tuhan Mereka mengisi ke enam tempayan itu penuh dengan air Setelah penuh Tuhan Yesus menyuruh memberikan air itu kepada pemimpin pesta Para pelayan itu menurut saja dan mengambil air dari dalam tempayan yang baru saja mereka isi Kemudian membawanya kepada pemimpin pesta Pada waktu pemimpin pesta merasakan air yang diberikan oleh pelayan Ia sangat terkejut dan memanggil pengantir laki-laki Karena dia merasa meminum air anggur yang enak sekali Pemimpin pesta dan mempelai laki-laki tidak tahu dari mana asal anggur enak itu Tetapi pelayan yang membawa anggur tahu Dan akhirnya pesta dapat berjalan kembali dengan baik Itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus Mengubah air menjadi anggur yang enak Ibu Yesus meminta Tuhan untuk menolong para pelayan yang sedang kebingungan Yang kehabisan minuman anggur Dan Tuhan Yesus taat loh Dia mau menolong orang-orang itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!